Dibuka begitu, tak tanya dibalik situ ada 4 orang keker begitu, membawa tombak atau apalitu Dia akan menyeret siapapun yang masuk ke sana, dimasukkan tuh api ke sana, dipanggang ke sana Anda sahabat Nabi ditanya Apa sih resepmu tuh, kalau dengar sabda Nabi tentang kebaikan, kamu mesti bergegas untuk mengamalkannya Di saat ada larangan, kamu orang yang paling cepat untuk menjauhinya Beliau menjawab bahwa, di saat aku mendengar perintah Allah Maka langsung aku hadirkan di mataku surga Yakinan kepada surga, aku kuatkan bahwa Jika aku menekudi ini, aku akan diberi oleh Allah kenikmatan di surga Sehingga, di situ ada ridu Allah Di situ ada kasih sayang Allah Maka di saat aku hubungkan dengan itulah Maka aku terpacu untuk bisa melakukan Maka kadarlah, cahaya hati, keimanannya tampak dari situ nanti Sehingga seruan sholat tahajud, bukan sekadar di akal, di hati Bukan orang menghafal hadis tahajud loh ya Ada orang menghafal hadis sholat tahajud, tapi gak tahajudan Ada orang menghafal ilmu, bukunya beli Dia bagi-bagi buku sholat tahajud, gak tahajudan Ada kok Bukan itu, bukan itu Itu belum masuk nur di hati Itu nur fikir, di dalam otaknya saja Sekarang anwarul gulub Seperti itu Anwarul gulub, cahaya di hati Nah, kemudian kata sahabat nabi Dan tidak ada larangan yang Allah larang atau nabi larang Kecuali kebayang di mataku neraka Jadi kekuatan keyakinan ini Menjadikan kontrol untuk jalan hidupnya Anggap saja ada seorang Mohon maaf, isbah contoh Untuk memahamkan Kadang kita susah paham Kalau bukan dibuatkan contoh yang dekat dengan Dengan hawa nafsu kita Atau keadaan kita Contoh seorang laki-laki pemuda Krakar gagah perkasa Dia punya kebiasaan jelek Minuman keras dan berzina Minuman keras dan berzina Kemudian disitu ada satu orang kaya raya Tiba-tiba dia memfasilitasi Bahwasannya Ada perempuan sangat cantik jelita Bahkan tercantik Dijamin sehat Gak ada penyakitnya dan sebagainya Kemudian disampingnya ada minuman keras Yang paling bagus Gratis lagi Cuman kamu bisa duduk dengannya Tiga jam, empat jam Bagi orang memburu syahwat Bahkan dijanjikan perempuannya adalah Paling cantik Gak ada yang lebih kaya dia Dibuka gelamu Gorden begitu di balik kaca Perempuannya terlihat Hawa nafsunya bangkit Syahwat Dan begitu Wah ini cantik Ada minumannya gelas-gelas yang dijajar begitu Bisa dia masuk tapi ntar dulu Ini kan kamar Dilihat itu Rindau, bunga-bunga dan sebagainya Aromanya pun harum Senang dia semangat Tapi jangan masuk dulu Cuma setelah kamu masuk tiga jam disitu Kamu masuk sebelahnya Kamar juga Dia tanya sebelahnya ada apa? Oh enggak Pokoknya setiap yang masuk disini Harus masuk sebelahnya Akhirnya diaman Apa? Apa di sebelahnya? Dibuka begitu Tak tahunya dibalik disitu ada Kaca juga Tapi agak jauh sana Ternyata Ada empat orang Keker begitu Membawa Tombak atau apa itu Yang Ada Ini Dan Apa itu? Dia Akan menyeret Siapapun yang masuk kesana Dimasukkan tuh Api disana tuh Dipanggang disana kamu Kira-kira masih Mau masuk Ini jelas Orang keker Enggak bisa lari nih Kalau lari enggak bisa Pokoknya yang masuk Tiga jam disini Enggak bisa lari Pasti harus masuk kesana Ya sak bebelnya orang Pasti lebih baik Saya enggak akan berzina Dengan perempuan Enggak akan lari Maka begitu juga Keyakinan kita Kepada yang ghaib Kepada neraka Kekuat susah Dia melakukan kemaksiatan Jadi kelemahan Dalam keyakinan kita inilah Kita belum masuk Ghaibul Malakut Sehingga Ghaibul Malakut tuh Sering 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 hilang Dari kita Sehingga yang tampak Apa? Al-muluk kerajaan dunia Sehingga syahwat Urusan-urusan ini Makanya kadar Cahaya keimanan kita ini Akan tampak Nah cahaya keimanan Cahaya hati tadi Keimanan Dan keimanan tentu Akan ada buahnya Buah keimanan Amal baik dan sebagainya Adalah Jika memang kita Sudah benar-benar Betul-betul Masuki Ghaibul Malakut Dengan benar Maksudnya Pemahaman kita Keyakinan kita Kepada Ghaibul Malakut Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Al-Bajah